Intro Hari ini tanggal 27 Mei 2022 hari Jumat dari Wihara Dhamada Yada Medan. Kita melanjutkan penjelasan tentang Kitab Abidhamad Ha Sanggaha Bab ke-9 tentang Kamathana atau Pengembangan Bati. Di pertemuan yang sebelumnya, terakhir Bante sudah menjelaskan tentang bagaimana meditator melihat Bhawangga Mindor atau Pintu Batin Bhawangga. Jadi Bante juga sudah jelaskan bagaimana fenomena ini bisa muncul di daerah sekitar jantung sehingga meditator yang memiliki konsentrasi mampu melihat fenomena ini. Biasanya konsentrasi yang dibutuhkan setidaknya upacara samadhi atau apana samadhi. Atau jana. Jadi biasanya kita sarankan untuk pemula yaitu dengan fokus ke konsentrasi yang dia miliki, konsentrasi yang sedang dia kembangkan. Misalnya dia ngembangkan Anapanasati. Jadi khususnya waktu dia sudah bisa fokus ke Pati Bahagani Mita. Untuk waktu yang cukup lama dan setelah konsentrasinya itu cukup stabil, kita sarankan misalnya selama satu jam atau dua jam, kualitas konsentrasinya cukup baik. Nah waktu itu kita sarankan untuk lihat Baha Wangga Mindor, pintu batin Baha Wangga yaitu di sekitar jantung. Jadi pertama-tama tentunya mereka fokus ke Pati Bahagani Mita. Nah kita sarankan untuk pemula fokus dulu satu jam. Jadi dengan konsentrasi yang stabil itu dia pertahankan dulu Pati Bahagani Mita-nya selama satu jam. Nah seperti yang kita ketahui Pati Bahagani Mita ini bisa mencapai konsentrasi upacara samadhi atau jana samadhi. Nah khususnya kita butuh Pati Bahagani Mita yang cukup terang. Karena khususnya untuk melihat jana faktor di Baha Wangga, berarti makhluk tersebut adalah Tihetuka. Untuk mau melihat apakah sudah masuk jana atau belum jana. Jadi kalau memang sudah masuk jana, kan orang tersebut adalah Tihetuka. Nah kalau Tihetuka Pugala, bawangganya itu bersinar terang. Lebih terang daripada Tihetuka atau Ahetuka Pugala. Jadi mereka yang memiliki akar kebijaksanaan, bawangga citanya selalu berasosiasi dengan nyana. Jadi merupakan salah satu wipaka cita yang berasosiasi dengan nyana. Maha wipaka. Maha wipaka, kamawacara maha wipaka yang berasosiasi dengan nyana. Nah baru itu disebut sebagai Tihetuka Pugala. Kalau bawangga citanya berasosiasi dengan nyana. Nah biasanya juga, batin yang berasosiasi dengan nyana, itu menghasilkan cita jerupa. Yaitu fenomena materi yang dihasilkan oleh batin. Nah semakin superior batinnya, maka fenomena materi yang dihasilkan pun juga bersifat lebih superior. Khususnya warna. Warna dan unsur api. Yaitu tejo. Oleh batin ini bersifat superior, warnanya juga lebih cerah, lebih terang. Nah dia warnanya buram atau opak. Tapi cukup terang. Tidak bening, tidak translucent. Seperti misalnya, cakupasada, sota gana jiwa kaya. Tidak se-bening, tidak se-translucens, pas ada rupa. Tapi dia juga bisa punya warna yang cerah. Meskipun, jadi apa translucent ini? Apa bening itu ya? Bening bukan berarti tembus pandang. Seperti kaca tembus pandang bening. Karena kita bilang, oh, wajahnya bening. Apa maksudnya? Wajahnya enggak tembus pandang kan? Aneh sekali kalau orang punya wajah tembus pandang. Tapi wajahnya bening itu maksudnya cerah, bersih gitu ya. Bersih, cerah. Nah, seperti juga kita bilang, mutiara, itu translucent. Nah, waktu, kalau mutiara sudah jadi ya, dia warnanya, kan tidak bening, tidak tembus pandang ya. Tapi kita bilang, translucent, itu setengah tembus. Jadi misalnya kayak kaca es. Nah, itu kalau kita tembak cahaya, dari belakang ya, cahaya itu tidak tembus 100%. Seperti kalau kita tembak ke kaca yang bening, kaca yang tembus pandang. Kalau kaca es itu, cahaya yang ditembak ke sana akan berpendar. Hanya sebagian yang tembus. Tidak seluruhnya. Jadi sebagian itu berpendar. Nah, kalau kalian bisa, kalau kalian mau bayangkan ya, jadi, seperti kaca es yang ditembak cahaya dari belakang, maka cahayanya itu berpendar dan terang. Nah, kita bilang itu bening, translucent. Misalnya seperti cahaya matahari, yang masuk dari jendela ya, kaca yang bening, kaca yang tembus pandang, kemudian, memantulkan cahaya di lantai. Nah, cahaya yang di lantai itu tidak tembus pandang, tapi terang, bening, kita bilang ya, translucent. Nah, seperti itu. Makanya, di wisudi maga, dibilang, patibhagani mitta itu seperti matahari, seperti bulan, seperti mutiara. Nah, jadi matahari tidak tembus pandang ya, tapi translucent. Jadi cahayanya berpendar, terang. Terang, jernih, bening, bisa bilang gitu ya. Nah, untuk yang cita jarupa ini ya, dia nggak bisa bening seperti pasada rupa. Tidak seperti kaya pasada dan lain sebagainya, tapi dia masuk kategori opak atau burap, tapi dia bisa cerah. Nah, untuk yang cita jarupa yang berasosiasi, yang muncul, yang diproduksi oleh batin yang berasosiasi dengan nyana, berarti warnanya juga cerah, ya, bagus. Nah, oleh sebab itu, ya, cermin yang kita sebut sebagai bawangga ini, bawangga mindor ini, seperti cermin batin, ya, nah, itu juga akhirnya terang. nah, tapi tentunya, kalau patibhaganimita, ya, tidak begitu terang, patibhaganimita ini, jadi tidak bisa dibedakan antara yang bahawangga, mindor, pintu batin, sama patibhaganimita. Karena kita mau melihat patibhaganimita di dalam bahawangga. nah, jadi kalau sama terang, ya, jadi, tidak begitu terang, maka dia jadi tidak begitu jelas, ya, kayak misalnya kita lihat muka kita dicermin, ya, di kaca, ya, nah, waktu itu kita harus bisa membedakan, ini kaca, ya, ini ada latar belakangnya, ada latar belakangnya, kaca, terus cermin, ya, terus ada muka kita, ada objek yang terpantul di cermin tersebut. Nah, jadi pertama kita harus lihat cerminnya dulu, baru lihat objek yang terpantul di cermin tersebut. Nah, sama halnya seperti itu, ya, waktu mau melihat jana faktor, jana faktor mengambil objek, ya, karena jana faktor juga cetasika, fenomena batin. Eh, fenomena batin ini muncul, harus ada objek baru bisa muncul. Nah, objeknya apa? Pati bahagian nimita, ya, dalam hal ini adalah anak-anak pati bahagian nimita. Eh, pertama-tama, kalau kita lihat ke pintu batin, ya, jadi harus lihat pertama pintu batinnya, yang mana bawang gama indoor itu, ya, seperti cermin. Seperti cermin itu artinya permuka, maksudnya, fungsinya seperti cermin, ya, jadi objek, misalnya kita mikir, misalnya Anda sekarang lihat bantai, nah, kalau Anda bisa lihat di bawang gama indoor Anda, nah, muka bantai itu ada di situ. Jadi, apapun yang Anda, apapun objek yang kontak dengan batin Anda, itu akan terpantul, ya, tercermin di bawang gama indoor Anda. nah, jadi, kalau Anda fokus ke patibagani Mita, misalnya, ya, di daerah sekitar hidung ini, nah, sebetulnya di waktu yang bersamaan, di bawang gama indoor ini juga, seperti tercermin, ya, jadi patibagani Mita juga muncul di sana. Nah, perumpamannya itu seperti, kalau burung, ya, dia hinggap di ranting pohon, nah, di saat yang bersamaan, bayangannya juga ada di, apa, nyampe di bayangan ranting, berarti, ya, jadi bayangan burung juga nyampe di bayangan ranting. Nah, burungnya sendiri juga nyampe di ranting, aslinya, ya. Jadi, di waktu yang bersamaan, enggak ada jedah waktu. Bukannya burungnya nyampe dulu di ranting, baru bayangannya, nyampe di bayangan ranting. Bukan begitu, ya, tapi di waktu yang bersamaan. Nah, sama, apapun yang kontak di batin kita, apapun objek yang kontak dengan batin kita, nah, itu terpantul, tercermin di bawang gamah indoor ini. Makanya, dia itu seperti cermin, katanya, ya. Nah, hanya perumpamannya saja, bukan penampakannya. Jadi, kalau kalian mau cari cermin di sini, mungkin kalian enggak akan ketemu, ya, tapi perumpamaannya seperti cermin, fungsinya seperti cermin, ya, karena memantulkan apapun yang ada di depannya. Nah, jadi, pertama kita putuh konsentrasi yang cukup kuat, ya, sehingga bisa membedakan yang mana yang objek yang terpantul di cermin tersebut, yang mana yang cermin itu. ya, pertama kita harus bisa lihat cerminnya dulu, baru, kalau kita sudah yakin, kita bisa lihat cerminnya, bawang gamah indoor itu, baru kita mau lihat di dalamnya itu, ada enggak objek batin kita, yaitu patibaganimita. Nah, tentunya, waktu kita, waktu kita merenung, ya, waktu kita mau melihat objek batin kita itu, itu bukanlah di momen yang sama, ya. Jadi, kalau di momen yang sama, berarti, karena sekarang objek batinnya kan berbeda, ya. Tadi, patibaganimita. Jadi, harusnya yang terpantul di sini kan patibaganimita. Nah, sekarang Anda mau melihat ke sana. Jadi, yang Anda lihat itu bisa jadi, apa, ya, bawangga di dalam bawangga. Jadi, seperti kita lihat di cermin, kalau kita taruh cermin di depan kita dan di belakang kita, bayangannya kayak panjang di belakang itu ada terus ya, terpantul terus. Nah, bukan begitu juga, ya, kalau begitu, nanti susah melihatnya. Tapi kita itu bertekad, mau melihat proses batin yang sebelumnya. makanya nggak bisa lama. Biasanya harus cepat melihatnya. Nah, makanya nanti itu adalah satu keterampilan yang harus dikembangkan. Awajanawasi dan Pacawekhanawasi. Janawasi yang nomor satu sama yang nomor lima. Nomor satu dan nomor lima. Nah, itu adalah sebuah keterampilan yang harus dikembangkan. jadi harus cepat melihatnya, nggak boleh lama-lama. Dan juga untuk pemula, biasanya mereka masih belum terampil melihat bawang ga ini, eh, kita sarankan juga jangan lihat terlalu lama. Kalau mereka lihat lama, biasanya mereka merasa seperti jantungnya itu dipegang. Seperti ada tekanan di jantung. Nah, makanya kita sarankan jangan lama. eh, berapa lama? Ada yang bilang 2-3 detik saja. Ada yang bilang maksimum 5 detik. Nah, bantirasa jangan lebih dari itu. Jangan lebih dari 5 detik. Jadi, pertama-tama, Anda fokus ke patibagan nimita setelah konsentrasi stabil untuk misalnya selama satu jam. Terus Anda juga harus cek bagus nggak kualitas patibagan nimitanya. Misalnya, dia terang, benderang, cemerlang. Nah, itu kita bilang bagus. Tapi, terang, tapi nggak begitu terang. Nggak begitu bagus, nggak begitu jernih. Nah, kita bilang mendingan konsentrasinya dikuatin lagi. Jadi, fokus sampai patibagan nimitanya kuat, terang, jernih, bersih. Nah, waktu itu, Anda bisa arahkan batinnya ke sekitar pintu batin ini. Jadi, arahkan itu bagaimana? Anda nggak perlu terlalu kompleks, karena banyak meditator jadinya terlalu banyak berpikir. Nah, setiap pikiran itu tentunya akan membuat konsentrasi Anda drop. Jadi, simple aja, seperti Anda misalnya sekarang Anda lihat layar, lihat banti, terus misalnya banti arahkan, oh, coba Anda ingat kompor rumah Anda, udah matiin belum? Nah, tiba-tiba kan pikiran Anda udah ke kompor. Nah, itu artinya pikiran Anda udah mengarah ke kompor. Nah, jadi waktu Anda mau arahkan ke sini, ya cuma sekedar Anda bawa pikiran Anda mau lihat di depan jantung ini, di depan sekitar dadai tengah ini. Nah, jadi waktu lihat ke sana, nah, Anda coba apakah Anda melihat sesuatu atau tidak lihat, dalam waktu 5 detik, Anda baiknya balik lagi ke patibagan imita Anda supaya konsentrasi nggak drop lama, gitu. Jadi, juga jangan terlalu lihat ke dalam, ya nanti Anda malah lihat organ jantungnya, juga jangan terlalu di permukaan, ya nanti Anda lihat kulitnya, misalnya, kulit badan, Anda lihat, Anda lihat dada Anda, nah, tapi seperti Anda mau ada keinginan untuk melihat bawangga mindor ini. Ya, jadi pikiran ini memang unik, ya. Untuk pikiran yang sudah terlatih, itu mudah diarahkan, ya, pikiran ini mudah diarahkan. Nah, tapi bukan membayangkan, ya, bukan membayangkan setelah Anda baca, oh Banti bilang seperti itu, seperti cermin, nah, Anda bayangkan bukan. Itu berbeda. Nah, kadang-kadang meditator pemula, dia bingung, yang mana yang persepsi dia, yang mana yang nanya bayangan dia. Nah, tapi Banti bilang, Banti menggunakan istilah direct perception. Persepsi langsung. Persepsi langsung itu seperti apa? Jadi, misalnya Anda, Anda punya, sorry ya, pantat. Pantat Anda sekarang duduk, misalnya, di kursi. Nah, waktu Anda diarahkan untuk, oh coba sekarang bayangin pantat Anda. terus Anda bawa batin Anda ke daerah sekitar pantat. Nah, ada gambaran pantat Anda seperti apa ya? Meskipun Anda sendiri nggak pernah melihat pantat Anda seperti apa, ya, mungkin, ada orang mungkin nggak pernah lihat pantatnya seperti apa. Nah, tapi Anda punya gambaran karena sensori Anda, karena indera Anda menangkapnya seperti itu, Nah, yaudah, itu muncul secara alami. Bukan Anda bayangkan pantat Anda seperti itu, bukan. Tapi, dia muncul secara alami. Nah, begitu juga bawang gamayndor ini bukan kita bayangkan, tapi kita hanya mengarahkan pikiran yang terkonsentrasi itu ke depan daerah sekitar jantung ini. Nah, biasanya, ya, itu bisa di-zoom in, zoom out. Nah, tapi kita nggak nyaranin. Jadi, senatural mungkin, senatural mungkin. Nah, setelah itu, ya, setelah meditator bisa melihat pintu batin itu, nah, biasanya kita sarankan untuk lihat berkali-kali, ya, untuk memastikan dulu, sama nggak, jangan satu kali ini lihat bentuknya segi tiga. Terus, yang lain nanti bentuknya bulat, yang lain nanti bentuknya segi empat. Nah, itu berarti nggak konsisten, ya, mungkin yang dilihat bisa karena persepsi, karena membayangkan. Jadi, harusnya bagaimana, ya, harusnya Anda persepsi langsung. jadi lihat, oh, Anda sudah lihat, oke, mungkin itu, oke, balik lagi ke patibagan nimita. Kembangkan lagi konsentrasi yang dalam, setelah nimita terang, jernih, kuat, baru Anda keluar lagi, melihat daerah yang sama. Nah, terus, apakah Anda lihat hal atau fenomena yang sama atau tidak, nah, dalam waktu lima detik, Anda balik lagi ke patibagan nimita. fokus lagi di patibagan nimita, nah, nanti sudah kuat lagi, baru coba arahkan lagi. Berulang kali Anda coba, ya. Nah, dalam tahap ini, untuk pemula, yang paling penting adalah konsentrasi jangan drop, ya, karena di sini, dia, mungkin baru jana satu, jadi, konsentrasi itu nggak begitu kuat, ya. nah, jadi kita, yang paling penting adalah konsentrasinya itu, jangan drop. Karena, dengan konsentrasi yang lemah, kalau Anda terburu-buru mau cepat lihat, atau Anda jadi gelisah, tadi benar atau nggak, dan lain sebagainya, nah, lebih baik Anda singkirkan pikiran itu, Anda lebih banyak fokus untuk ngembangin konsentrasi yang stabil dulu. Nah, nanti kalau udah stabil, Anda penuh percaya diri, nah, Anda baru coba lihat lagi, ya. Nah, di tahap ini, hati-hati, jangan sampai konsentrasi hilang. Kalau konsentrasi hilang, nah, mustahil Anda bisa lihat, ya, nanti tinggal hanya, apa, fantasi saja, ya, bukan benar-benar persepsi langsung. Ya, jadi konsentrasi itu penting, ya, di tahap ini. Nggak cuma di tahap ini, ya, sampai ke meditasi yang lebih tinggi juga, ya, di jana kedua, tiga empat, arupa jana, atau waktu wipasana, konsentrasi itu selalu dibutuhkan, ya, selalu penting. Nah, jadi, itu harus dipertahankan. Nah, kalau Anda sudah bisa lihat, ya, sudah, oh, kayaknya ini, dan setiap kali lihat, oh, sepertinya hal yang sama. Nah, baru biasanya kita arahkan untuk coba sekarang kamu perhatiin di dalamnya. Nah, berarti kalau sekarang disuruh untuk melihat di dalamnya, berarti yang sebelumnya itu lihat hanya secara umum saja, ya, nggak perlu detil. Nah, jadi, nah sekarang mau lihat di dalamnya ada apa. Ada nggak patibagani mita yang tadi Anda fokus? Nah, sebagaimana, mungkin sebagian orang sudah tahu, ya, ada yang patibagani mitanya mungkin kuning terang, ya, ada yang mungkin putih terang, tapi ada juga yang merah, dan lain sebagainya, ya, tergantung objek meditasinya. Nah, khususnya untuk anak panasati, ya, sebetulnya warnanya tidak begitu penting. Yang penting kualitas, ya, kualitas limitanya. Nah, apalagi kalau mereka latih kasina, ya, misalnya mereka latih kasina merah, ya, berarti patibagani mitanya jadi warna merah cerah, warna merah terang jernih, gitu ya. Nah, jadi kalau mereka melihat ke pintu batin itu, ya, terus mereka mau melihat ke dalam bawangga itu, nah, mereka akan melihat patibagani mita yang barusan tadi mereka fokus. Jadi, kalau kasina merah, ya, berarti jadi ada warna merah. Terus, kalau tadi anak panah patibagani mita, ya, berarti di bawangga itu muncul ada, ya, patibagani mita, ya, anak panah patibagani mita. Nah, kalau Anda sudah berhasil melihat, ya, nimita Anda di dalam bawangga, nah, jangan tergesa-gesa lalu mengambil kesimpulan, ya, tapi lebih baik diulangi beberapa kali prosedurnya, ya, dengan cara yang sama. Nah, kalau Anda sudah yakin, oh, iya, itu tadi patibagani mita saya. Jadi, kalau Anda kurang yakin, Anda coba fokus lagi ke patibagani mita, Anda yang di bawah hidung ini, kemudian setelah kuat, Anda bisa ya, ingat sebentar, oh, kayak gitu penampakannya. Nah, terus Anda coba lihat ke bawangga mindor, nah, apakah Anda melihat fenomena yang sama, eh, di dalamnya. Nah, kalau sama, nah, kita bisa bilang Anda sudah berhasil untuk melihat bawangga dan objek dari bawangga. setelah itu, Anda bisa balik lagi ke patibagani mitanya, fokus sampai, karena ini kita bilang soal jana, Anda fokus sampai Anda merasa terserat atau terkunci di objek patibagani mita. Nah, sebentar, pertahanin dulu itu, kemudian Anda keluar, keluar dan langsung lihat dengan cepat bawangga dan objek di dalam bawangga. Nah, kalau sudah nyata, langsung Anda cek jana faktor pada di apa, di pintu batin itu. Nah, nanti Anda waktu melihat jana faktor, tentunya dia bukan sesuatu yang terlihat, tetapi sesuatu yang dipahami. Misalnya, Anda lihat objek misalnya gelas ini. Nah, waktu Anda lihat gelas ini dengan mata misalnya. Nah, ini hanya simulasi saja perumpaman. Jadi, waktu Anda melihat ini, ada usaha melihat. Ada usaha melihat. Terus, di setiap usaha itu, Anda akan merasakan ada aplikasi batin ke objek itu. berusaha kayak pegang objek, pegang objek terus. Nah, itu witakan. Terus, wicara adalah pikiran yang berusaha mempertahankan objek itu setelah tadi diaplikasikan. Nah, jadi sembaring melihat itu berusaha mempertahankan objek. Nah, itu wicara. Terus, ada ketertarikan terhadap objek, itu pity. Kemudian, ada kedamaian, ada kebahagiaan pada saat melihat objek, itu suka. kemudian ada keterpusatan batin, kemanunggalan batin. Mengambil satu objek saja. Nah, itu ekagat. Nah, jadi, kalau begitu, Bande, waktu kita melihat gelas pun juga ada jana faktor. Betul? Benar juga, secara abidama, ya memang. Tapi, kalau di momen jana, bedanya apa? Dijelaskan bahwa jana faktor ini mereka bekerja secara harmonis. Nah, karena kerjanya harmonis, setiap cetasika itu sudah terkembangkan dengan baik. Kita pakai bahasa matang lah ya, sudah matang, nah, mereka jadinya terkunci. Batin itu kayak terkunci di objek itu. Nah, sementara kalau kita lihat, batin kita nggak kekunci. Jadi, ngelihat begitu, ada terus usaha ke sana ya. Kalau nggak ada usaha, dia lepas. Nah, bukan, beda ya. Beda sama jana faktor dari jana pertama. Nah, itu Anda harus pahami dulu fenomenanya, baru Anda bisa waktu ngecek ke itu, ke bawang ke mindor ya. Jadi, waktu Anda sudah ngelihat ya, ngelihat objek patibaga nimita di bawah nggak mindor itu, Anda harus merasakan, ada nggak fenomena yang, fenomena batin yang berusaha mempertahankan nimita itu. Nah, juga, ada nggak ketertarikan terhadap nimita itu, terus ada nggak kemanunggalan batin, dan lain sebagainya. nah, itulah yang disebut sebagai Awajanawasi dan Pacawekhanawasi. Nah, lalu bedanya apa? Di sini kan dijelaskan di paragraf yang 33, bahwa setelah seseorang itu mencapai jana pertama, dia harus mengembangkan lima kefasihan jana, atau lima keterampilan jana. yaitu apa? Awajana, sama pajana, adhidana, wuthana, dan Pacawekhan. Nah, satu-satu sekarang kita mau bahas, Awajana itu adalah seperti juga Manodora Wajana, Pancadora Wajana, jadi Awajana adalah divert, jadi advert, advert king. Jadi, dia mengarah ke pintu batin. Jadi, ini adalah keterampilan batin untuk mengarahkan kesadaran kepada faktor jana. Jadi, tadi kan hanya melihat bawangga saja, kemudian melihat limita di dalam bawangga. Nah, sekarang mau mengembangkan kecepatan dan keterampilan. Jadi, kalau kita bilang terampil itu, dia tidak hanya mampu, tapi juga bisa cepat melihat itu, tidak tunggu waktu. baru kita bilang terampil dan tidak salah, tidak meleset. Jadi, kemampuan untuk mengarahkan batin ke faktor jana, untuk melihat faktor jana di bawangga itu, itu adalah Awajana Wasi. Secara abhidhamah, ini mengacu kepada Manodora Wajana. Kita tahu kalau Manodora Witi, proses pikiran yang berlangsung di pintu batin, itu selalu dimulai dengan Manodora Wajana, kemudian ada tujuh jawana. Nah, sama saja, Awajana Wasi ini juga mengacu kepada Manodora Wajana. Karena apa? Tadi kan masuk jana. Jadi, untuk bisa langsung keluar jana dan mengarahkan batinnya untuk mau ngecek faktor jana, itu juga harus ada keterampilan. Ada orang sulit keluar juga dari jana. Apalagi batinnya sekali keluar langsung bisa diarahkan ke objek yang dia mau. Nah, itu juga butuh keterampilan. Nah, oleh sebab itu Awajana Wasi juga harus dikembangkan. Kemudian, sama Pak Janawasi, ini adalah untuk memasuki jana kapanpun dikehendaki. Oke, Banti skip dulu. Kita bahas dulu nomor lima, Pacawekana Wasi. Pacawekana itu adalah sebetulnya perenungan. Berulang kali. Nah, jadi disini Banti pakai meninjau. Untuk meninjau faktor jana. Nah, kalau tadi Awajana Wasi, dia untuk mengarahkan. Jadi, dia secara abidama mengacu kepada Manodora Wajana, tapi kalau Pacawekana Wasi ini mengacu kepada tujuh jawana di belakang Manodora Wajana itu. Jadi, sesungguhnya, kalau seseorang bisa mengembangkan Awajana Wasi, ya hampir di waktu yang bersamaan, dia juga bisa mengembangkan Pacawekana Wasi. Nah, jadi Pacawekana ini adalah setelah batin itu berhasil mengambil faktor jana. Nah, dia juga bisa merenungkan faktor jana ini. Oh, ini Witaka, ini Wicara, ini Piti, ini Sukai Kegata, kayak gitu. Nah, awalnya biasanya kita sarankan untuk satu persatu. Karena belum terampil Witaka apa. Terus, diulang berulang kali. Sudah lihat Witaka, sudah ngerti Witaka itu seperti ini rasanya, atau fenomenanya seperti ini, sudah paham ya? Nah, biasa kita suruh, oke, masuk lagi ke jana, kemudian keluar lagi, cek lagi Witaka. Witaka dulu dicek berulang kali, jangan sampai salah. Nah, kalau sudah cukup paham Witaka itu apa, oke, sekarang Wicara. Nah, begitu juga, sudah berulang kali, nanti baru Piti, baru Suka, baru Eka Kegata. Nah, setelah paham kelima hal ini, nah, cobalah untuk melihat kelimanya secara bersamaan. Nah, Banti kasih perumpamaan, seperti, kalau seseorang itu mau mencuri resep, mencuri resep, maksudnya, mau belajar masak, jadi, dia makan dulu sup ayam, bikinan orang. Terus, dia sembari ngecap, dia tahu, oh, ini ada mericanya, ini ada daun bawangnya, ini ada bawang putihnya, dan lain sebagainya. Nah, dia pertama, dia ngecek satu-satu, oh, ini ada ini, komposisinya. Terus, lain kali, dia sudah paham bahwa, oh, ini sup ayam. gitu ya. Terus, dia ambil yang lain, oh, ini bukan sup ayam, ini sup sapi. gitu ya. Nah, jadi demikian, pertama, dia cek satu-satu. Nah, berikutnya, dia cek berbarengan, memahami bahwa, oh, ini jana satu. Jana satu itu seperti ini. Jadi, waktu kerja lima hal ini, lima fenomena ini, bersamaan dan harmonis, matang, nah, itu menghasilkan yang namanya jana satu. Oh, jana satu itu seperti ini. gitu ya. Karena, waktu dia fokus ke patibaganimita, nah, tapi, waktu dia ada pikiran seperti itu, artinya dia keluar dari jana. Nah, oleh sebab itu, waktu dia fokus untuk ngembangin konsentrasi, jadi, gak usah ikutin fenomena batin itu, jangan dijadikan objek, ya. Berarti tahu di luar sana, ada guru yang mengajarkan fokus ke PT-nya, fokus ke sukanya, fokus ke eka katanya, dan lain sebagainya, nah, itu gak boleh ya. Gak boleh diikutin PT itu. Kalau PT diikuti, PT semakin jelas, ya, seluruh tubuh bisa seperti, apa ya, merinding ya, merinding seluruh tubuh, ya, nanti bisa. Nah, juga suka, kebahagiaan itu, jangan diikuti. nah, karena apa? Objek itu bukanlah, fenomena batin ini, seperti PT suka dan lain-lain, ini bukan objek dari jana. Objek dari jana apa? Pati bahagia nimita. Jadi, nimita itu sebagai objek. Nah, waktu fokus ke nimita, tentunya, akan ada PT suka eka gata, tapi mereka muncul secara, alami. Mereka, kita bilang, side effect. Jadi, dia bukan, prioritas kita, sebetulnya. Nah, tapi karena, yang namanya jana, pasti ada itu, ya, jadi, waktu kita fokus itu, pasti, kita juga bisa, ngerasain. Nah, tapi, setiap kali kita ngerasain, kita sebetulnya, keluar dari jana. Waktu kita di jana, kita gak tahu, ya, rasa itu. Kita tahunya apa? Pati bahagia nimita, saja. Nah, makanya, Banti sarankan, jangan ikuti, jangan ikuti, faktor-faktor jana tersebut, fokus saja. Batinnya itu, lurus, simple, sederhana saja, fokus ke, nimita ini. Nah, itu malah, jadi jana, tapi kalau kita fokus, ke faktor-faktor jananya, dia gak, gak jadi jana-jana, ya. Memang rasanya, mungkin, enak sekali, ya, Anda ikutin PT, wah, happy, ya, merinding, dan lain sebagainya, nah, itu, tapi bukan jana, ya. Jadi, konsentrasinya gak bisa dalam. Nah, jadi hanya waktu Anda, keluar, dan lihat di, bahwa enggak saja, nah, waktu itu Anda bisa, meninjau faktor jana. Jangan, meninjau faktor jana itu, di sini, ya. nah, jadi sudah jelas, bedanya apa, awajana wasi, sama pacawekana wasi. Kalau awajana itu, untuk mengarahkan batinnya, ke faktor jana, kalau pacawekana itu, dia baru, memahami faktor jananya, ya, merenungkan faktor jana. Nah, yang kedua, sama pacana, ya, sama pacana ini, memasuki jana, kapanpun dikehendaki. Jadi, biasanya pemula, mereka mungkin, gak bisa langsung masuk jana. gak bisa ditekatin langsung masuk, gitu ya. Tapi, biasanya di awal itu, semua terjadi secara natural. Jadi, patibagani minta tumbuh, tumbuh dalam arti, maksudnya, berproses, kita bilang ya. Nanti pikirnya, tubuh ada kembang pula ya. Jadi, berproses, waktu itu nanti khususnya, waktu patibagani minta sudah terang, ya, terang, benderang, cemerlang, jernih, Nah, kita bilang itu, patibagani minta. Nah, ada kemungkinan, batinnya terkunci, ke objek itu. Nah, tapi, proses ini, kadang di awal, dia bingung sendiri, bagaimana masuknya. Ya, bagaimana itu terjadi, bagaimana itu terjadi, dia gak tahu. Seolah-olah itu, semua hanya, bagian dari proses saja. Ya, jadi dia pertama gak tahu caranya. Nah, kadang dia harus, tunggu dulu, eh, tiba-tiba masuk sendiri. Nah, seperti itu, untuk pemula. Nah, tapi belakangan, ya, proses ini bisa ditekati. Ya, semakin mereka sering masuk ke jananya, semakin mereka paham, oh, begini, ya, masuk jana tuh begini. Nah, mereka jadi bisa memahami kondisi-kondisi apa yang bisa membuat batinnya cepat masuk ke jana tersebut. Nah, jadi itu juga sebuah keterampilan. Nah, nanti, setiap kali nimitanya sudah siap, ya, nah, dia langsung masuk jana. Nah, bisa cepat, gitu ya. Itu, karena patibahgan nimita, kadang-kadang masih upacara, ya, jadi dia masih lepas lagi, lepas lagi. Nah, kadang masuk, kadang lepas, kadang masuk, kadang lepas. Nah, sama pajana ini adalah fungsinya untuk cepat masuk jana, ya, terampil masuk jana. kapanpun dikehendaki. Nah, terus yang ketiga, adhidhanawasi. Adhidhana ini adalah tekat, ya, sebagaimana kita tahu adhidhana artinya adalah tekat. Jadi, ini untuk bertekat dalam jana selama waktu yang ditetapkan, yang ditekati. Jadi, misalnya Anda ingin masuk jana itu, ya, atau jana ini berlangsung selama satu jam, misalnya, Jadi, sebelum Anda mau masuk, nih, ke jananya, Anda bertekat, oke, misalnya sekarang jam 7 lewat 5, berarti saya mau masuk sampai jam 8 lewat 5. Atau Anda bisa bertekat, ah, saya mau masuk satu jam, gitu ya. Satu jam dari sekarang. Nah, kemudian langsung, karena bisa masuk kapanpun juga, jadinya, sebelum masuk, ditekati dulu, kemudian masuk. Nah, diem. Jangan banyak ngomel. Jadi, juga jangan dipikir-pikir, oh, udah belum, udah belum, gitu ya, ini sudah belum. Nanti kalau begitu, banyak pikiran, jananya kualitas nggak bagus, ekatnya juga nggak berhasil-berhasil. Nah, makanya di sini juga, Bante bilang, pikiran yang sudah terlatih itu tuh, unik. Jadi, dia memang bisa di, suruh-suruh, gitu ya. seperti anjing yang sudah terampil. Kalau ambil bola, dia lari, ambil bola. Yang diambil bukannya botol, tapi beneran bola. Duduk, dia duduk. Kayak gitu ya. Jadi, pikiran yang terlatih itu, seperti itu. Nah, ini makanya harus dikembangkan, tekad ini. Tekadnya harus dikembangkan. Nah, kadang-kadang mungkin pemula, oh, lebih 10 menit, kurang 10 menit, lebih 15 menit, ada yang agak parah, lebih 1 jam, lebih setengah jam. Nah, bagaimanapun ya, ini bagian dari proses, belajar untuk terampil, ya nggak apa-apa ya. Tapi, diusahakan, terus sampai, akhirnya, pikirannya benar-benar, manut. Kita mau 1 jam, dia 1 jam. Nah, tapi biasanya ya, kata Pak Oksedo, pertapa-pertapa zaman dulu, melatih Adit Hanawasi ini, untuk waktu yang lama, sampai benar-benar terampil. Eh, kadang, nggak hanya hitungan bulan, bisa bertahun-tahun, hanya untuk, ngembangin Adit Hanawasi saja. Nah, tapi biasanya, karena kita, tujuannya bukan untuk, ngembangin konsentrasi, yang kuat sekali, atau untuk terlahir sebagai Brahma, atau misalnya, untuk punya Abhinya, Tapi, tergantung waktu, tergantung prioritas kita, nah, kebanyakan kita itu, mengarahkan untuk latih, Wipasana. Nah, karena apa? Kadang, kita bisa seperti itu, ya. Jadi, pertama, ngembangin Samatha, Samatha ini juga, belum begitu kuat. Belum kuat dalam arti, nggak sempurna, gitu ya. Cukup kuat, untuk melihat para Matadama, tapi, dibilang sempurna, mungkin belum. Nah, daripada, kita investasi waktu, untuk hanya ngembangin, satu hal ini, saja berbulan-bulan, bertahun-tahun, Nah, lebih baik, kita, ganti objek, ya. Kemudian, dia bisa ngembangin, hal yang baru. Kemudian, juga bisa nanti, lihat ke para Matadama. Nah, dengan pemahaman-pemahaman, dia itu, atau pencerahan-pencerahan, kecilnya itu, nanti, kekotonan batinnya, semakin teredam. Jadi, Wipasana juga bisa, support Samatha. Jadi, Samatha support Wipasana, Wipasana support, balik ke Samatha. Nah, jadi, biasanya, mereka yang sudah latih, nanti, di Wipasana, jananya juga, semakin kokoh, dan stabil. Jadi, seberjalannya waktu, mereka enggak sadar, ternyata mereka juga, sembari, ngembangin, enggak hanya kualitas, adikhananya juga terkembangkan, nanti juga, terkembangkan, kebijaksanaan, kebijaksanaan, atau hal-hal yang baru, yang dia lihat. Nah, jadi, dengan begitu, biasanya, meditator, jadi, lebih semangat, meditasi, dan, lebih senang, ya. Jadi, banyak hal yang dipelajari. Cuma, kalau, ngembangin satu hal, saja untuk waktu yang lama, ya, kadang-kadang, dia juga bisa jadi, apa, putus asa, ya, kalau enggak berhasil-berhasil, atau kadang, kalau, khususnya, kesehatannya, enggak begitu, menunjang, ya, nanti, dia, adikhananya juga, enggak berhasil-berhasil terus, ya. Jadi, nanti dia bosan, dan lain sebagainya. Jadi, adikhana ini, biasanya kita kasih, ya, oke lah, kalau lima menit, dia kurang, atau lebih lima menit, enggak tepat sekali, ya, itu masih boleh lah, kita kasih lewat, ya, kita kasih PR berikutnya. nah, lima menit, ya, minimal, eh, maksimal, bukan minimal, ya, maksimal nanti setengah jam, ya, ya, lima menit. Nah, kalau sudah oke, ya, dalam jangka waktu lima menit, misalnya, dia bertekad satu jam, berarti 55 menit, atau misalnya satu jam lima menit, ya, dia baru keluar dari jananya, nah, itu juga enggak apa-apa, ya, kita kasih lewat. Nah, yang berikutnya adalah, Udhana. Udhana ini adalah, keluar dari jana, sesuai waktu yang dikehendaki. Nah, jadi kalau yang tadi adalah, bertekad, ya, bertekad untuk mempertahankan jananya, yang ini adalah untuk keluar dari jananya. Nah, tentunya pemula sangat pintar keluar jana. Bukan pintar dalam arti, karena konsentrasinya belum kuat, ya, karena belum kuat, jadi keluar terus. Bukannya dia mau keluar, dia justru mau masuk. Nah, jadi, bukan begitu, ya, bukan yang keluar yang seperti itu, tapi keluar di waktu yang dia mau, ya, jadi ini sesungguhnya adalah, keterampilan, menguasai pikiran, ya, sebetulnya, ya, jadi menjinakkan pikiran, bikin pikiran itu terampil, sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, jadi, kalau kita mau masuk jana, diem di dalam jana, ya, dia diem. Nah, kita mau keluar, ya, keluar, gitu, ya. Nah, jadi, biasanya Adithana dan Wuthanawasi, ini, dilatih bersamaan. Jadi, pertama, bertekad, kemudian, dalam waktu satu jam, juga keluar tepat waktu, gitu, ya. Nah, sebetulnya keluar itu, biasanya mudah sekali, ya, berpikir aja, dia pasti keluar. Nah, tapi kadang-kadang, ada juga yang berpikir sebentar, maunya masuk lagi, khususnya kalau dia suka sekali dalam kediaman itu, dalam jana itu, kalau dia ada kemelekatan seperti itu, biasanya pikirannya nggak mau keluar, ya, nggak mau keluar. Nah, itu juga ada problem untuk Wuthanawasi ini. Nah, jadi maksudnya di sini, juga harus bisa ngembangin, bisa memutus kemelekatan terhadap jana itu, ya. Jadi, kita masih ada banyak kerjaan yang lain, misalnya seperti, meninjau faktor jana, nanti untuk latih meditasi jana kedua, dan lain sebagainya. Jadi, Wuthanawasi ini juga harus dikembangkan. Jadi, lima hal ini, adalah keterampilan jana. Yang dijelaskan bahwa, harus dikembangkan, sebelum naik ke jana yang berikutnya. Nah, jadi kalau ini dikembangkan, yang output, atau manfaat yang didapatkan adalah, jana yang sebelumnya itu akan lebih stabil. Lebih stabil, lebih kokoh. Nah, setelah kita latih, ya, lima jana wasi ini, baru kita boleh naik ke jana kedua. Sebetulnya di paragraf ketiga ini, juga sudah dijelaskan. Jadi, imahi, pancahi, wasitahi, wasi butang katua. Jadi, lima kefasihan ini, lima keterampilan ini, disebut sebagai, wasi, jana wasi. Nah, jana wasi ini, wasi butang katua. Jadi, dibuat sehingga, mahir. hingga mencapai dalam kondisi, fasi atau mahir. Nah, setelah itu, witaka di, ka, ya, witata, witaka adi, ya, witaka adika, olari kang, ya, olari kang gang, paha na yang. Nah, ini apa? Jadi, witaka, ya, dan lain-lainnya, yang disebut sebagai, faktor jana yang, gross, ya, olari ka. Gross itu, kasar ya, kita bilang. Nah, misalnya begini, witaka sama wicara, witaka lebih kasar, daripada wicara. Nah, wicara kalau dibanding sama piti, wicara lebih kasar. Piti lebih kasar daripada suka. Suka lebih kasar daripada, eka gata. Nah, seperti itu, ya. Nah, jadi yang di bawahnya itu, lebih kasar daripada yang, di atasnya. Nah, sehingga, setelah menyingkirkan, seperti witaka, dan lain sebagainya, yang mana faktor jana yang lebih kasar, pahanaya itu adalah menyingkirkan, ya. Setelah menyingkirkan itu, wicara di sukumangga, ya, sukuma angga, upatiyah, ya. Jadi, setelah menyingkirkan, misalnya witaka, maka, muncullah sukuma angga, ya. Jadi, faktor jana yang lebih halus, seperti apa? wicara, dan lain-lain. Ya, jadi kalau witaka, dibanding wicara, wicara jadi, faktor jana yang lebih halus, ya. Pertama, singkirkan witaka, kemudian, muncullah, faktor jana yang lebih halus, seperti wicara, dan lain sebagainya, Pada hato, yadha kamang, yutia jana dayo, yadha rahang apenti, ya, mencapai, jana kedua, tiga, empat, lima, gitu ya. Kalau sesuai abidama, kan ada lima tahap, ya. Jadi, kalau mau masuk jana yang versi abidama, pertama, singkirkan dulu witaka. Baru, nanti, witaka hilang, sisanya apa? Wicara, piti suka ekagata. Nah, itu jana kedua, versi abidama, ya. Nah, kemudian, kalau mau naik jana ketiga, singkirkan wicara, nanti tinggal sisanya, piti suka ekagata. Begitu juga mau jana empat, singkirkan piti. Mau naik jana kelima, singkirkan siapa? Suka. Suka disingkirkan. Nah, waktu menyingkirkan itu, bagaimana? Banti juga sudah jelaskan di setiap objek samata yang Banti sudah jelaskan sebelumnya, nah, itu adalah dengan melihat cacatnya dari fenomena yang kasar, dan keuntungan atau manfaat mengembangkan fenomena-fenomena yang lebih halus. Nanti kalau kita mau singkirkan witaka, berarti kita harus melihat bahaya atau cacatnya witaka ini. Kenapa bahaya? Karena dia seperti fenomena yang kasar, jadi dia berusaha menggapai objek, aplikasikan pikiran, terus ke objek. Nah, jadi dia seperti apa ya, riak, kalau air itu, nggak begitu tenang, nggak diam air itu, tapi dia kayak ada getaran-getaran, masih ada riak-riak gitu ya. Nah, begitu juga di batin, kalau ada witaka, jadi batin itu nggak begitu hening, jadi masih agak sibuk gitu. Nah, sedangkan wicara itu lebih tenang, lebih tenang. Nah, jadi setelah menghilangkan kemelekatan terhadap witaka, untuk mengembangkan wicara dan lain sebagainya, nah, dia bertekad, saya mau masuk jana dua. Nah, itu fungsinya adalah untuk memutus kemelekatan terhadap jana satu, yang mana masih ada witaka. Nah, begitu juga kalau mau masuk jana tiga, dia harus melihat cacat wicara ini. Meskipun wicara lebih tenang daripada witaka, tapi kalau dibandingin piti, wicara itu lebih agresif, lebih aktif. Nah, begitu juga dia harus memutus kemelekatan terhadap jana yang dua. Mau ngembangin jana tiga. Nah, demikian terus sampai ke jana empat. Akhirnya, bahkan sukapun, yang mana damai atau ketenangan, bagaimanapun, kalau selama masih ada wedana, masih ada rasa tenang, rasa damai itu, batin juga akan terusik, terganggu. Jadi, untuk bisa memotong kemelekatannya itu, dia harus melihat cacat dari sukha ini, yang mana seperti melihat objek sembari tahu ada manisnya gitu ya, seperti masih ada rasa damainya gitu. Nah, jadi akhirnya fokus ke objek juga tidak menunggal 100%. Nah, oleh sebab itu, yang mana UPK, ya sama sekali nggak ada rasa, itu lebih, nggak ada gangguan sama sekali. Nah, itu untuk naik ke jana lima. Yang mana hanya UPK dan EKA GATA saja. Nah, dengan demikian, seseorang bisa mengembangkan dari jana satu sampai jana lima. Dan setiap jana, kalau sudah bisa masuk, harus dilatih, awajanawasinya. Eh, semua lima jana wasi ini. Nah, nanti waktu pacawai kana juga, tergantung dia melihat faktor jananya tentu akan berkurang. Nah, kalau faktor jananya berkurang, sesuai ajaran Buddha, sesuai abidama yang diajarkan Buddha, kalau masih ada wicara, piti suka eka gata, nah, ini berarti jana dua. Nggak ada witaka, tapi sisanya wicara, piti suka eka gata. Objeknya apa? Sama. Jana satu sampai jana lima, objeknya adalah, patibagan imita. Rasanya berbeda. Rasanya berbeda, karena ada beberapa fenomena batin yang sudah tidak ada lagi. Nah, itu sampai di sini, jadi paragraf tiga-tiga sudah selesai. Jadi, waktunya juga habis. Sadu, Sadu, Sadu. Kalian Namita, sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Silakan Kalian Namita yang ingin bertanya langsung, bisa melewat kolom chat di Zoom. Kami harapkan pertanyaan yang disampaikan terkait materi yang dibahas, dan relevan dengan praktek meditasi. Wadami Bante, mohon izinkan saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan yang belum dibahas di kelas sebelumnya. Pertanyaan pertama dari Lause Aling. Atau Magdalena. Ada pemberitahuan dulu ya. Oh, pemberitahuan dulu. Oh iya, maaf-maaf Bante. Kepada sahabat dama semuanya, kelas abidama diliburkan minggu depan, yaitu 3 Juni 2022. Kelas abidama dimulai kembali tanggal 10 Juni, yaitu minggu depannya lagi, hari Jumat, 10 Juni 2022. Terima kasih. Pertanyaan pertama dari Lause Aling Magdalena. Wadami Bante, apakah tingkat kekuatan jana yang hinam, majima, dan panita terkait dengan kemahiran atau pancawasi? Terima kasih Bante. Ya, jadi salah satunya memang terkait dengan kemahiran pancawasi ini ya. Jadi, bergantung pada lima jenis kemahiran ini, juga kekuatan jana, itu bisa inferior, atau menengah, atau bisa jadi sempurna, atau superior. Jadi, tergantung salah satu faktornya adalah pancawasi mengembangkan kemahiran ini. Jadi, semakin dia mahir dalam jananya, maka jananya juga kualitasnya semakin baik. Nah, tapi kadang-kadang juga ya, ada, kayaknya Bante pernah jelaskan juga ya, karena, kadang karena kama, misalnya, di pengalaman kita ada satu meditator, dia bisa masuk jana, tapi jananya itu gak pernah lebih dari setengah jam. Keluar terus. Jadi, dia juga gak tahu kenapa. Masuk lagi bisa, tapi, keluar lagi setelah setengah jam. Meskipun dia bertekad satu jam, tapi setengah jam dia keluar. Nah, tapi dia juga berusaha terus ya, untuk waktu yang cukup lama, latih, terus wasi ini, gak berhasil-berhasil lewat dari 30 menit. Nah, jadi, waktu itu gurunya, Pak Sedol, kasih lewat. Suruh latih jana dua, jana tiga. Berharap bahwa setelah dia bisa berlatih jana yang diatasnya, jana yang di bawah pun bisa terserah, support. Nah, kadang bisa juga dengan cara seperti itu. Jadi, tergantung situasi dan kondisi, kita bisa membimbing meditator. Nah, jadi, setelah diarahkan seperti itu, dia bisa. Meskipun, jananya hanya bertahan 30 menit, dia juga bisa diarahkan untuk latih jana dua, jana tiga, jana empat. versi suta. Nah, terus, dia juga bahkan bisa diarahkan sampai berlatih wipasana. Nah, waktu dia melihat ke masa lampau, dia ketemu problemnya. Jadi, dia bilang, karena di masa lampau, dia pernah merendahkan jana. Merendahkan jana. Jadi, orang zaman sekarang banyak yang merendahkan jana. Yang gak apa-apa, itu kamar masing-masing. Jadi, mereka akan mendapatkan kamarnya sendiri. Karena jana ini, ajaran Buddha bukan. Ajaran Buddha. Bahkan Buddha bilang, salah satu, eh, dua faktor, bahkan ya, dua faktor, apa ya, penanda, ya, hilangnya Buddha sasana ini adalah, orang udah tidak menghormati lagi, latihan konsentrasi, atau, delapan jana. Jadi, kalau tidak menghormati lagi, gak cuma mengkritik, tapi juga gak mempraktekan. Jadi, Buddha sasana juga akan hilang, ya, Buddha bilang. Kalau kita bilang di antara lima faktor, dia jadi ada dua faktor, berarti itu sesuatu yang penting. Nah, kenapa penting? Berarti mungkin mau sharing di sini, ya. Meskipun gak menjawab pertanyaannya. Tapi, jadi di sini mau menekankan pentingnya. Karena orang yang, apa ya, yang katanya berlatih langsung wipasana, ya. Nah, itu, mereka tuh gak ada patokan. Gak ada patokan kondisi batinnya. Jadi, kalau misalnya, latihan wipasana mereka itu, apa ya, memang benar ya, caranya. Berarti, waktu kita, mengarahkan batin kita, dan menyadari objek, ya, di masa kini, nah, itu, apapun, waktu itu kan, berarti, sudah latiwi pasana ya, menurut mereka. Nah, tapi yang mana sebetulnya, kalau menurut Wisudimaga, belum latih wipasana ya, bukan itu wipasana itu. Nah, jadi, siapapun bisa berlatih wipasana jadinya. Bahkan orang yang tidak punya moralitas pun, juga bisa berlatih wipasana. Kalau memang, wipasana itu seperti itu. Tapi, enggak ya, Buddha bilang apa? Sila, itu adalah fondasi dari samadhi. Samadhi adalah fondasi dari, wipasana. Oleh sebab itu, Buddha seringkali bilang, ya, seseorang yang punya konsentrasi, melihat, fenomena itu, sebagaimana apa adanya. Dan, untuk punya konsentrasi, sila harus punya, ya, enggak bisa, enggak punya. Kalau silanya enggak bagus, konsentrasi juga enggak akan bagus. Nah, kita juga, sudah, apa ya, mendengar banyak, testimon, bukan testimon, kayak pengalaman, ya, pengalaman meditator-meditator itu ya, bagaimana sila itu penting sekali, dalam pengembangan konsentrasinya. Dan, bagaimana konsentrasi itu penting sekali, untuk bisa melihat jelas objek dari wipasana. Nah, jadi mereka yang berlatih wipasana, ya, sudah pasti, enggak berani melanggar sila. punya. Karena, kalau pelanggaran silanya, akan mempengaruhi, kualitas cahaya, nimitanya, ya, cahaya konsentrasinya ini, yang mana nanti, kepake sekali, untuk melihat, objek dari, wipasana. Eh, bahkan, ya, pelanggaran sila itu apa? Pelanggaran sila itu, bahkan, hanya sekedar ngobrol. Sebetulnya, ngobrol bukanlah pelanggaran sila, ya. Bahkan, anagami pun masih bisa sampah palapa, dijelaskan, ya. Hanya arahat saja yang bisa menyingkirkan sampah palapa. Nah, jadi, eh, tapi, ya, yang, yang terjadi itu, menurut pengalaman meditator itu, kalau mereka banyak ngobrol, gitu ya, terus balik lagi mau fokus ke nimita mereka, ya, mereka bingung. Awalnya bingung, ya. Kenapa nimitanya burang, ya. Nah, tadinya sudah terang, ya, di sesi sebelumnya sudah terang, ya. Nah, sekarang kok burang? Dia akan renung, apakah sila saya, saya langgar, apakah ada pelanggaran sila? Pelanggaran sila kayaknya nggak ada. Yang disengaja dilanggar tuh nggak ada. Nah, jadi gara-gara apa dong nimitanya burang? Oh, tadi ngobrol, banyak ngobrol. Nah, ngobrolnya itulah yang memunculkan kotoran batin, sehingga nimita ini jadi, redup, ya, burang. Jadi, semakin banyak kotoran batin, semakin banyak ayonisomanasikara, ya, konsentrasi akan semakin drop, ya. Nah, tercermin dari kondisi nimitanya. Nimitanya akan semakin burang, nggak terang, nggak jernih. Nah, tapi mereka yang punya sila yang murni, selalu ionisomanasikara, selalu indriya sangwara, ya, menjaga batinnya. Nah, itu biasanya konsentrasi nggak drop sekali. Nah, jadi, kalau mereka yang ngembangin konsentrasi, mereka seperti ada patokan, gitu. Nah, dalam kondisi ini, saya bisa latih wipasana, objek wipasananya akan jelas terlihat. Dan, sila juga, akan tercermin dari nimitanya. Nah, tapi mereka yang nggak punya konsentrasi, apa yang terjadi? ya, nimitanya mah nggak perlu menurut mereka ya. Jadi, langsung aja batin diarahkan, oke, udah latih wipasana. Kayak gitu mereka bilang. Nah, jadi, mereka udah nggak peduli lagi silanya. Karena apa? Nggak punya sila pun bisa latih wipasana mereka. Nah, itu bahayanya. Oleh sebab itu, kenapa Buddha bilang dua faktor? Di antara lima faktor, dua faktor itu adalah orang nggak menghormati lagi konsentrasi. Ya, itu penting. Ya, berarti, orang nggak menghargai konsentrasi, pelan-pelan nggak menghargai lagi moralitas. Karena moralitas nggak dikerjain pun juga, bisa latih wipasana menurut mereka. Jadi, bahaya ya. Makanya konsentrasi ini, jadi salah satu faktor ya. Jadi, salah satu tanda, lenyapnya Buddha Sasa. Nah, juga, untuk ngembangin konsentrasi, banyak meditator yang ikut retret khususnya, sadar bahwa, konsentrasi ini, ini agak rapuh ya, sulit dipertahankan. Untuk bisa mempertahankan konsentrasi yang cukup stabil, orang zaman sekarang khusus, khususnya ya, perlu tempat yang kondusif, perlu latihan yang intensif, perlu dalam kondisi fisik yang prima, baru bisa mempertahankan konsentrasi tersebut. Ya, betul? Nah, apalagi yang namanya, seclusion, ya, kayak WIWK dan Cita WIWK, penting sekali. Apa ya, menyendiri ya, menyendiri secara fisik, dan menyendiri secara batin. Nah, dari objek-objek yang bisa memunculkan kotoran batin. Nah, itu penting. Nah, jadi kalau kita itu, dirian fisik ini, jadi orang juga masih kumpul-kumpul, ya, tapi bisa latiwi pasana, katanya begitu. Nah, jadi, untuk sampai ke tataran pencerahan yang lebih tinggi, ya, kebijaksanaan itu muncul dengan konsentrasi, ya. Jadi, kalau sembari ngumpul, sembari bisa latiwi pasana, maka kebijaksanannya itu, kalaupun ada pemahaman-pemahaman, ya, kita nggak bisa bilang itu pemahaman yang mendalam, ya, yang bisa sampai mengikis kotoran batin. Mungkin cuma temporer saja. Nah, nggak, nggak akan mencapai sampai pencerahan. Ya, khususnya orang zaman sekarang, ya, karena disebut sebagai neapugala, artinya harus berlatih secara, sistematis, ya. Nah, itu. Jadi, nggak cuma harus mengembangkan kemahiran jana, tapi kadang juga ada tempat ngaruhan kama, ya. Jadi, dia karena meditator itu nggak bisa mengembangkan jana, karena dulunya pernah merendahkan, mengkritik jana, ya. Nah, jadinya kamanya itu, waktu dia mau berlatih jana, jadi terhalang, terhambat, gitu. Jadi, banyak faktor lainnya, parami dan lain sebagainya, cuma, ya, salah satu faktornya memang adalah, bagaimana kita, sejauh apa kita mengembangkan kemahiran jana. Sadu, sadu, sadu. Pertanyaan kedua, dari Bapak atau Ibu, Kak. Wandami Bante, apakah yang dinamakan mencari jati diri? Terima kasih, Bante. mencari jati diri. Bante sampai cari di kamus, apa itu artinya? Jati diri. Jadi, katanya, inti, watak, karakter, dan lain sebagainya. Mungkin yang dimaksud adalah, siapa saya, siapa diri ini, siapa yang orang sebut sebagai, si A, si B, si K. Jadinya, maksudnya, mau tahu, apa sih, esensinya, hidup ini, diri ini, dan lain sebagainya. Mungkin ya, itu yang dimaksudkan dengan, mencari jati diri. Nah, khususnya kalau di, ajaran Buddha, ada orang tanya, ada gak akhir dari dunia? Buddha ditanya sama, satu orang. Ada gak akhir dari dunia? Buddha bilang apa? Akhir dari dunia itu, gak ditemukan di luar. tapi akhir dunia itu, bisa ditemukan di dalam. Nah, sebetulnya ini adalah, apa ya, lupa, tapi maksudnya ini adalah, cara Buddha aja ya, untuk mengarahkan orang, si penanya ini ya, daripada dia peduli, tentang akhir dunia, yang mana yang sebetulnya, maksudnya mungkin, ada gak bumi yang lain, ada gak planet yang lain, ada gak, alam semesta yang lain, dan lain sebagainya. Nah, kalau ada juga akhirnya, dimana ada batasnya, enggak. Nah, Buddha bukan menjawab itu, dia bilang, Buddha bilang, di luar itu gak ketemu. Kalau kamu mau cari akhir dunia itu, gak ketemu gitu ya. Ada dulu pertapa, yang sakti sekali, yang mana, kalau sekali, sekali apa, menapak katanya ya, itu bisa, satu alam semesta, dilewati. tapi, meskipun begitu lama, dia berjalan, sampai di akhir usianya, mungkin 100 tahun waktu itu ya, dia juga gak menemukan akhir dari dunia. Jadi, Buddha bilang, akhir dunia ini, di tubuh ini nih, yang panjangnya itu, satu rentangan tangan, Buddha bilang. Nah, maksudnya tentunya bukan di badan ini, tapi, di, ya, fenomena materi, dan fenomena batin ini. Jadi, kalau, kita juga tahu ya, bahwa kalau, kita mau cari akhir dunia di luar, itu pasti, cakupannya hanya konsep. Maka, sejauh apapun kita mencari konsep, itu gak ada batasnya, dan, juga gak akan ada akhirnya. Konsep terakhir, selalu akan muncul yang baru, dan yang lama akan terlupakan. Nah, jadi kita gak bisa, terus fokus ke konsep. Itu hanya akan, terus, membuat kita berputar-putar, di dalam samsara saja. Yang mana kita, gak dapat akhirnya pula. Nah, tapi, kalau kita mau, memutus, akhir dunia, yang namanya samsara ini, dunia ini, nah, kita harus melihatnya ke, para matah dhamma. Maksudnya, ke dalam itu ya. Bukannya di luar itu, gak ada para matah dhamma. Di luar juga ada. Tapi, pertama-tama, kita harus, lihat para matah dhamma yang di dalam. Baru, nanti kita bisa, melihat para matah dhamma yang di luar. Nah, karena, melihat batin sendiri, juga, lebih mudah, daripada melihat batin, orang lain. Nah, tapi, kalau kita mengerti, ya, paham, apa yang terjadi sama batin kita, kita bisa memahami, ya, apa yang terjadi sama orang lain juga. Karena, yang namanya batin ya, sama semua ya, di Amerika, di Cina, di Indonesia, yang namanya marah ya sama, begitu marah. Paling intensitasnya aja. Nah, begitu juga keras. Fenomena tanah, yang mana keras, kasar, ya, mau di orang Cina, orang Indonesia, orang Amerika, ya, ada. Kalau keras, ya begitu rasanya. Atau kasar, ya begitu rasanya. Nah, jadi sama. Makanya, fenomena materi, dan fenomena batin ini, dimanapun, kapanpun, ya, ya, fenomenanya akan sama. Dan, waktu kita bisa melihat itu, kita akan melihat, Anicca, Dukaanata. Nah, merenungkan ini, ya, melepaskan kemelekatan kita terhadap itu, ya, itu membuat kita melihat akhir dunia, yang mana adalah akhir dari samsara, sebetulnya. Nah, jadi, jati diri di sini, kalau, apa yang dinamakan mencari jati diri, itu mungkin, kalau dalam ajaran Buddha, maksudnya adalah, ya itu, untuk mengenal, ya, kebenaran yang sesungguhnya itu apa, diri ini apa, yang kita sebut sebagai diri ini apa, oh, ternyata hanyalah fenomena materi, dan fenomena batin, yang kemunculan dan kelenyapannya itu, hanyalah terkondisi oleh sebab dan akibat. gitu ya. Nah, sebabnya juga tidak kekal, akibatnya juga tidak kekal, sehingga baik sebab maupun akibatnya, semuanya hanya akan menimbulkan penderitaan, atau ketidakpuasan. Dan, semua itu terjadi di luar kita. Makanya tidak ada diri di situ, tidak ada kita di situ, tidak ada aku. Ya, hanyalah semua adalah, proses, sebab, dan akibat saja. Nah, itulah yang dinamakan, kalau di ajaran Buddha, dipahami sebagai mencari jati diri. Sadu, sadu, sadu. Pertanyaan ketiga, dari Ibu Ermawati. Wondami Bante, mengapa, dan apa alasan, asannya sata, disebut sebagai, sugati ahetuka, padahal alam tersebut, masuk dalam kelompok, alam rupa brahma, jana keempat. Saya sering mendengar, bahwa seseorang bisa mencapai jana, adalah makhluk tihyetuka. Dan saya mendengar, bahwa pati sandi makhluk asannya sata itu, jivita nawaka. Bisakah saya simpulkan, seseorang yang ahetuka, juga bisa mencapai jana? Terima kasih Bante. Ya, jadi, tolong jangan diganti ya, layarnya. Jadi, asannya sata itu apa? Pertama, asannya sata itu adalah sebetulnya, makhluk brahma ya, makhluk brahma di alam jana keempat. Jadi, dia terlahir di sana, itu memang karena, kekuatan jana, kusalah, kebajikan dari jana ya, jana empat. Jadi, dia terlahir di sana. Nah, memang waktu dia terlahir di sana, dia itu gak punya batin, asannya artinya, tidak ada persepsi, tanpa persepsi ya, sata adalah makhluk, makhluk tanpa persepsi. Tapi, sebetulnya, gak hanya persepsi saja yang gak ada, tapi kesadaran juga gak ada, perasaan juga gak ada, bentuk-bentuk yang lain juga gak ada, gak bisa marah. Jadi, seperti patung, seperti benda mati, kita bilang. Tapi, dibilangnya ini bukan, tentunya dia bukan cangkir. ini bukan makhluk, kalau mereka itu makhluk. Masih ada kama yang mempertahankan, makhluk itu, patung itu. Jadi, satu postur aja, dia, selama 500 kapak. 500 kali alam semesta ini, hancur. Nah, jadi, dia disebut alam sugati, karena dia gak menderita apa-apa di sana. Dia gak perlu makan, dia gak perlu ke toilet. Jadi, dia gak menderita. Bahkan, gak perlu menderita, akibat dari, habis makan. Gak ada. Gak seperti kita. Kita kadang masih ada menderita, meskipun, alam manusia disebut sebagai, alam bahagia ya, sugati bumi. Tapi, kadang-kadang kita masih menderita. Dia gak menderita. Bagaimana bisa menderita, kalau gak ada batin? Jadi, dia fisik aja. dipukul pun dia diem aja, gak gerasa. Makanya, dia disebut sebagai, alam sugati. Karena dia gak, gak menderita. Nah, kenapa disebut sebagai, ahetuka? Ya iya, karena, disini ahetuka, bukan berarti, gak punya akar ya. Ya memang betul, mereka gak punya akar, karena batin pun gak ada. Jadi, bagaimana kita bisa bilang, punya akar? Karena yang disebut akar disini apa? Sebetulnya, sesungguhnya adalah cetasika ya, batin sebetulnya. Akar apa? Oh, aloba, adosa, moha gitu ya. Tanpa seraka, tanpa kebencian, tanpa kebodohan batin. Atau, kalau akar yang, aku salahnya ya, yang tidak bajiknya itu, ada akar keserakaan, ada asa, akar marah, ada akar kebodohan batin. Nah, tapi sebetulnya, makhluk itu, gak ada akar keserakaan, akar kebodohan batin gitu, gak ada ya. Yang ada juga, apa? Akar, tidak seraka, tidak marah, dan tidak bodoh. Nah, ada juga yang tidak ada akar. Tidak ada akar, berarti, tidak disertai, keserakaan, tidak disertai oleh, kebencian juga, tidak disertai oleh kebodohan batin. Nah, begitu juga, makhluk ini, karena tidak punya batin ya, maka, di dalam kelahiran tersebut, mereka itu ya, gak ada akar. Jadi, mau marah juga, gak bisa marah ya. Gak marah pun juga, gak bisa juga. Jadi, seraka juga gak bisa, mau gak seraka juga gak bisa, karena gak punya batin. Jadi, kayak patung. Ya, benar-benar seperti, seperti materi saja. Ya, memang cuma materi ya. Nah, jadi, kita gak bisa bilang, dia punya akar, makanya disebutnya, tanpa akar. Meskipun, alam bahagia, alam berakma. Nah, untuk mencapai sana, iya, memang harus kembangin yang, dihetuka, ya, harus jana kusala. Jana empat khususnya. Baru bisa terlahir di sana, tapi setelah terlahir di sana, dia gak punya akar. Dia juga bahkan, gak bisa mencapai jana di sana, ya. Karena gak punya batin, jadi gak bisa ngembangin apapun di sana. Ya, nah, begitu berlangsung selama 500 kapak, akhirnya nanti terlahir di alam yang, misalnya, manusia. gitu ya. Tapi, bisakah saya simpulkan, seseorang yang, ahetuka, juga bisa mencapai jana? gak bisa, ya. Buktinya bahkan, asalnya satay yang, ahetuka, mereka juga gak bisa mencapai jana di alam tersebut. Ya, karena apa? Jana adalah fenomena batin. Jadi, baik di alam sana, ya, bahkan mereka pun juga gak bisa mencapai jana. Nah, begitu juga, makhluk-makhluk yang di alam indra, ya, juga kalau tanpa akar, gak bisa mencapai jana. Pertanyaan keempat, dari Ibu Arya Liberti. Wondami Bante, sepemahaman saya, tingkat jana bisa dicapai secara bertahap dan dalam kondisi sedang meditasi. Jadi, kalau sudah jana satu, tidak bisa loncat ke jana empat, melainkan harus berurutan, sedangkan pencapaian kesucian itu tidak bertahap. Dan menurut penjelasan Bante dan buku Bante yang lain, pemenang arus bisa dicapai tanpa jana. Apakah pencapaian pemenangan arus bisa terjadi saat tidak melakukan meditasi dalam empat postur? Misalnya, saat sedang makan sambil merenung atau melihat manusia yang rupawan kalau kulitnya dibuang semua, hanya unsur-unsur saja. Ini ada beberapa pertanyaan, Bante, sampai lima, apa perlu dibacakan semua dulu, Bante? Satu-satu dulu kali. Baik, Bante. Tingkat jana bisa dicapai secara bertahap dan dalam kondisi sedang meditasi. Ya, betul. Jadi, bisa dicapai secara bertahap. Dan memang, hanya dalam kondisi meditasi, jana bisa dicapai. Jadi, kalau sudah jana satu, tidak bisa loncat ke jana empat, melainkan harus berurutan, sedangkan pencapaian kecucian itu tidak bertahap. Oke. Jadi, statement yang pertama dulu, jana satu tidak bisa loncat ke jana empat. Nah, ini tidak benar. Tidak benar. Jadi, memang untuk pemula tidak bisa. Pemula harus kembangkan jana satu, terus setelah jana satu dikembangkan, juga harus latih. Jana wasi, nanti baru masuk jana dua, jana wasi, jana tiga, jana wasi, jana empat, jana wasi. Begitu ya. Nah, tapi bagi mereka yang sudah fasi, khususnya yang mau berlatih abhinya. Nah, di antara empat belas cara untuk menjinakkan, atau untuk membuat batin itu jadi semakin mudah dibentuk. Ada empat belas cara. Nah, di antaranya juga adalah lompat jana. Gak hanya lompat jana, tapi juga lompat kasina. Kasina gak, awalnya diurutin ya. Patawi apa, tejo wayo, warna ganda rasa, eh, sorry. Patawi apa, tejo wayo, nila pitalohita odata. Nah, tapi nanti bisa kasina tanah lompat ke api. Api lompat ke kasina hitam. Kasina hitam lompat ke kasina merah. Nah, nanti lompat balik lagi kasina air. Baru kasina angin. Lompat lagi kasina kuning. Lompat lagi kasina putih. Nah, sembari lompat jana, misalnya kasina tanah jana satu. Habis itu langsung masuk ke kasina api jana tiga. Terus kasina hitam jana lima. Jana lima berarti arufa jana berdasarkan kasina hitam. Terus juga masuk ke jana tujuh, arufa jana yang ketiga berdasarkan kasina merah. Nah, nanti balik lagi masuk ke jana satu, jana dua bahkan. Masuk jana dua untuk kasina air. Masuk jana empat untuk kasina angin. Masuk jana enam dengan kasina kuning. Masuk jana delapan dari kasina putih. Nah, kemudian balik lagi ke kasina api jana satu. Kasina hitam jana tiga. kayak gitu ya. Jadi, lompat jana dan lompat kasina namanya. Kasina jana nukantika. Jadi, lompat jana dan lompat kasina. Jadi, pernyataannya ini nggak betul. Tapi, itu hanya bagi mereka yang sudah berlatih delapan kasina dan delapan pencapaian juga jananya juga sudah dilatih wasi. Nah, itu bukan untuk pemula. Tapi, mereka yang mau berlatih 14 cara untuk menginakkan batin. Nah, itu sebagai landasan untuk latih ke aginya. Jadi, pertemuan berikutnya banti mungkin kita bisa sentuh tentang abinya. Tergantung waktunya. Jadi, mudah-mudahan pastinya kita akan bahas tentang abinya. Nanti ada di paragraf tertentu di kelas ini. Nah, setelah itu melainkan sedangkan pencapaian kesucian itu tidak bertahap. Siapa bilang ya? Pencapaian kesucian itu bertahap. Bahkan mudah pun juga mencapai sotapanah dulu, sakadagami dulu, anagami dulu, baru arahat. Siapapun juga akan mencapai secara bertahap. Satu, dua, tiga, empat. Nggak bisa lompat langsung arahat gitu. Nggak bisa ya. Nah, mungkin ya ada beberapa yang memiliki parami luar biasa, pencapaian itu cepat gitu ya. Jadi, satu, dua, tiga, empat. Nggak satu, terus satu kehidupan, terus dua, baru satu kehidupan, tiga kehidupan. Nggak ya. Jadi, bagi mereka yang parami yang memang sudah matang, khususnya yang sudah sering dan lama berlatih wipasana di kehidupan lampau, berapa tahun? 100 ribu tahun yang mereka sudah latih, 20 ribu tahun berlatih wipasana. Nah, yang seperti itu, mereka ketemu Buddha, mendengarkan dhamma, langsung, satu, dua, tiga, empat, jadi arahat. Nah, yang seperti itu juga ada. Jadi, pencapaian kesucian itu justru bertahap. Justru harus bertahap. Kalau jana, bisa jadi, bisa lompat-lompat. Tapi untuk pemula, harus bertahap. Disarankan bertahap. Dan menurut penjelasan Bante dan buku dari Bante lainnya, pemenang arus bisa dicapai tanpa jana. Ya, betul. Tanpa jana bisa, khususnya orang-orang di jaman Buddha, hanya dengar ceramah saja bisa mencapai dhamma. Tapi, dijelaskan bahwa orang jaman sekarang itu harus berlatih setahap demi setahap. Jadi, sila, samadhi, panya. Karena apa? paraminya kurang. Jadi, harus latih setahap demi setahap. Ya, harus kembangin moralitas, konsentrasi, baru nanti latih wipasana. Nah, setelah latih wipasana, baru mencapai pencapaiannya, setahapana, dan lain sebagainya. Nah, tapi juga, yang namanya konsentrasi atau samadhi ini nggak harus jana. Nggak harus jana. Tapi, upacara samadhi juga bisa dijelaskan begitu. Oleh sebab itu, makanya, bante dan biku-biku lainnya, bahkan di tipi takas sendiri, dibilang bahwa sama-samadhi atau konsentrasi benar, itu tidak hanya delapan jana, tapi termasuk juga upacara samadhi. Seperti misalnya, ada orang latih Buddha Nusati, perenungan kualitas Buddha. Nah, itu tidak bisa sampai jana, tapi bisa sampai upacara samadhi. Nah, dengan itu, kalau dia mau latih wipasana, ya bisa juga. Konsentrasi cukup kuat. Nah, apakah pencapaian pemenang arus bisa terjadi saat tidak melakukan meditasi dalam empat postur? Nah, enggak ya, pencapaian pemenang arus itu selalu batinnya dalam kondisi meditasi, tapi perihal postur itu bisa apa saja. Bisa Anda lagi duduk, tapi batinnya itu meditasi. Berdiri batin meditasi. Berjalan batin meditasi. berbaring batin meditasi. Atau, enggak dalam empat postur ini, seperti misalnya banti ananda, gitu ya. Dalam kondisi berbaring juga belum, tapi kakinya sudah angkat dari tanah, badannya sudah duduk di ranjang, gitu ya. Nah, jadi, di dalam empat postur, di luar empat postur, bisa juga, seperti banti ananda itu. Nah, tapi kalau dibilang batinnya, batinnya itu sedang meditasi. ya, jadi proses, perubahan proses, ya, dari berdiam atau berdiri, ya, terus mau berbaring, nah, proses itu semua bandi ananda renungkan sebagai wipasana, anicadukaanata. Nah, waktu belum postur berbaring, beliau mencapai kesucian yang lebih tinggi. Eh, misalnya, saat sedang makan sambil merenung, oh, bisa. kalau melihat manusia yang rupawan kalau kulitnya dibuang, semua hanya unsur-unsur saja. Ya, jadi misalnya patacari, bikuni patacari, juga dia itu, ya, waktu tiup lilin, ya, kalau nggak salah, waktu lagi tiup lilin, nah, terus, jadi arahat, ya, nah, jadi, bisa, ya, tapi batinnya itu selalu meditasi, ya, selalu merenungkan anicadukaanata. sadu-sadu-sadu. Pertanyaan yang kedua, ciri pemenang arus adalah menghancurkan tiga hal dan munculnya di bidang. Di kelas abidama bagian 13 hingga 17, Bante menyebutkan seorang sota panah juga tahu arus batinnya sudah berbeda walaupun ia belum sadar sebagai pemenang arus. Apakah indikator pasti dia sudah sota panah dan bukan sekedar persepsinya saja? Apakah indikator pasti dia sudah sota panah dan bukan sekedar persepsinya saja? Indikator pastinya adalah yaitu tiga hal itu ya, tiga kotoran batinnya sudah disingkirkan ya, secara permanen belum? Jadi, pandangan salah akan diri, kemudian keraguan-keraguan terhadap Buddha Dhamma Sangga benar gak Buddha itu arahat dia? Atau Dhamma itu benar gak ya? Misalnya latihan atau ajaran untuk mencapai hilangnya kotoran batin atau Sangga itu sudah mencapai hilangnya kotoran batin belum ya? Kayak gitu gak ada lagi di batin dia. Terus juga tentang Kama kehidupan masa lampau ada gak ya? Kehidupan masa depan ada gak ya? Nah itu gak ada lagi. Terus tentang Patichasamufada sebab akibat ada gak ya? Mungkin sebab aja akibat gak ada. Nah enggak. Jadi keraguan terhadap hal-hal tersebut udah gak ada lagi. Nah kotoran batin yang ketiga adalah kepercayaan bahwa ritual-ritual yang lain selain jalan mulia berunsur delapan itu bisa mencapai lenyapnya kotoran batin atau merealisasi niban. jadi yang dia yakini adalah hanya jalan mulia berunsur delapan ini yang merupakan jalan atau cara untuk mencapai pembebasan atau hilangnya kotoran batin atau merealisasi niban. niban. Nah bukan dengan sembahyang bukan dengan baca parita atau bukan dengan memohon-mohon kepada buddha gitu ya tapi memang hanya dengan cara ini apalagi kalau yang mereka berpandangan bahwa bertindak seperti sapi atau bersikap seperti sapi atau seperti anjing itu bisa mengikis kotoran bisa menghilangkan kotoran batin bisa merealisasi nibbana nah itu apalagi pandangan salah yang seperti itu ya gak akan mungkin dia percaya lagi karena kenapa karena dia sendiri sudah melalui proses tersebut dan dengan proses tersebut mereka merealisasi nibbana oleh sebab itu dijelaskan bahwa bahkan seorang sotapana tidak bisa mencari guru lain gak mungkin dia berguru sama orang lain selain mereka yang mengajarkan ajaran yang sejati atau selain Buddha sendiri nah jadi indikator yang pastinya adalah semua berlangsung di batin dia cuma dia sendiri yang tahu atau misalnya orang yang punya pencapaian yang lebih tinggi yang juga bisa melihat kondisi batin dia jadi selain orang ini dia harus lihat sendiri masih bisa gak muncul pandangan salah masih bisa gak beranggapan bahwa diri ini ada atau masih bisa gak ragu tentang hukum kama meragukan Buddha kualitas dama dan sangga kalau masih ada belum tersingkirkan secara total mungkin hanya kerdam saja waktu latiwi pasana dengan demikian juga dengan pencapaian pencapaian yang lebih tinggi jadi dia mungkin mungkin dia gak tahu ini namanya apa mungkin kalau dia tidak banyak belajar tidak dengar ajaran Buddha dia gak tahu ini disebutnya Sotavana ini mau disebut Sakadagami ini mau disebut arahat dia gak tahu tapi yang dia tahu dia merealisasi sesuatu batinnya mengambil objek mengambil nibbana sebagai objek mungkin dia bahkan gak tahu namanya nibbana tapi batinnya merealisasi sesuatu fenomena yang mana berbeda sama fenomena yang dia ambil untuk direnungkan sebagai anicadukaanata waktu dia berlatih wipasana nah dia tahu dia merealisasi sesuatu tapi terlepas itu dipanggil apa nah itu mungkin gak begitu penting buat mereka tapi mereka tahu kondisi batinnya berubah terus dia merealisasi sebuah fenomena yang dalam ajaran Buddha disebut sebagai nibbana nah jadi indikatornya adalah semua berlangsung di batin dia sendiri kalau dari luar mungkin sulit dibedakan sota pana itu bahkan raja mahanama yang sudah mencapai tingkat kesucian sakadagami dia kira dia sudah merealisasi semua ajaran Buddha tapi dia malah bingung kenapa masih ada kotoran batin muncul dia seorang sakadagami jadinya dia sendiri kadang gak tahu dia itu apa jadi bukan sekedar persepsi disini kita gak perlu membohongi diri sendiri oh saya sudah sota pana tapi jelas-jelas ngerasa bahwa kayaknya masih ada keraguan nah jadi itu ya bisa aja kita bilang oh enggak ini bukan keraguan jadi kadang kita masih bisa membohongi diri sendiri tapi yang sesungguhnya berlangsung di dalam batin itu adalah kebenaran jadi gak bisa main persepsi disini kita juga sulit sekali ngelihat orang dari luarnya untuk menilai dia ini sota pana sakadagami anak kami atau arahat sulit sekali apalagi zaman sekarang yang kita gak bisa baca batin orang kalaupun yang baca itu harus yang bisa baca batin bisa ngelihat batinnya dengan kekuatan abinya dan punya pencapaian itu atau punya pencapaian yang lebih tinggi mereka bisa memahami mungkin dia ini sota pana pertanyaan ketiga Bante bilang sota pana bisa terlahir tujuh kali di dunia indera dunia indera disini hanya manusia saja atau seluruh kamaloka kalau misalnya dari tujuh kali kelahiran ini sota pana tersebut tidak melatih diri menjadi arahat apakah tujuh kali ini bisa terulang kembali bisa terlahir tujuh kali di dunia indera oke benar dunia indera disini hanya manusia saja atas seluruh kamaloka kalau kita bilang kamaloka berarti ada berapa alam sebelas alam kamaloka enam alam dewa satu alam manusia dan empat alam penderitaan total ada sebelas enam alam dewa nah itu pun kalau kalau balik lagi ke alam indera ya tapi dia juga bisa terlahir di alam brahma nah biasanya kalau di alam brahma itu dia sudah tidak balik lagi ke alam indera ya kalau dia sudah lahir di alam brahma nah tapi kalau dia masih di alam indera nah dia bisa maksimum tujuh kali sebagai manusia dewa manusia dewa gitu ya nah kemudian kalau misalnya dari tujuh kali kelahiran ini sota pana tersebut tidak melatih diri menjadi arahat apakah tujuh kali ini bisa terulang kembali oh bukan bukan begitu ya jadi sudah sudah pasti seorang sota pana itu batinnya senantiasa yonisomanasikara setidaknya lebih lebih apa ya lebih muncul lebih sering muncul dibandingkan seorang putu jana seorang orang biasa seorang sota pana itu lebih sering yonisomanasikara perenungan terhadap dhamma nah oleh sebab itu jadi jalannya itu pasti ke nibana jadi Bante kasih perumpaman kayak orang itu pertama dia harus berenang melawan arus nah setelah dia masuk ke satu cabang sungai nah di cabang itu dia hanya ngikutin arus saja otomatis dia akan mencapai ke laut nah jadi pertama-tama sebelum masuk ke cabang itu dia harus berenang berusaha tapi setelah dia masuk ke aliran itu yang mana menuju ke sungai eh samudera nah apakah dia berusaha atau dia hanya berdiam saja dia akan terus terdorong oleh arus tersebut jadi memang kecenderungan batinnya itu adalah untuk Yoniso Manasikara nah oleh sebab itu dia akan sering melihat dhamma merenungkan dhamma nah yang mana sota pana pun juga dijelaskan bahwa kalau seorang sota pana , wipasana nyana itu paling drop kadang bisa drop wipasana nyana nya kalau paling drop pun sampai ke maga-maga nyana dasana wisudi nah itu juga gak bisa muncul wipasana upakilesa lagi jadi sudah di tahap wipasana yang agak lanjut nah itu kalau drop kalau enggak drop katanya wipasana nyana nya itu apakah di level sangkar upekah atau kalau drop pun juga di bagian banga nyana nah jadi bisa dibayangkan kondisi batinnya seperti apa jadi konsentrasi senantiasa ada juga dia bisa selalu merenungkan anicca dukaanata kalau dia mau nah jadi seorang sota pana itu oleh sebab itu dia secara natural seperti air yang mengalir ke samudera dia akan terdorong ke sana nah apalagi kalau dia berusaha makanya dia akan semakin cepat jadi arahat enggak perlu tujuh kelahiran di kelahiran itu pun di tempat dia di kehidupan yang dia mencapai sota pana pun dia bisa mencapai arahat kalau cukup parami tanyaan keempat dalam jana wasabah suta di ganikaya 18 kisah tentang raja bin bisara yang merupakan sota pana terlahir menjadi yakha asisten raja wesa wana sebanyak tujuh kali bagaimana seorang sota pana bisa terlahir tujuh kali dan belum menjadi arahat nah mungkin ini salah interpretasi ya sebetulnya di sota itu dijelaskan bahwa ini ketujuh kalinya dia menjadi janawa sabah yakha janawa sabah jadi memang raja bin bisara setelah meninggal raja bin bisara kan di kehidupan buddha gotama ya melayani buddha gotama jadi seorang umat awam yang sangat devosi ya ke buddha juga akhirnya mencapai kesucian sota pana di kehidupan itu ya di kehidupannya sebagai raja bin bisara nah tapi maksudnya disini ini adalah ketujuh kalinya dia setelah meninggal sebagai raja bin bisara dia lahir di sebagai jenderal ya jenderal yakha janawa sabah ini jadi mendapatkan kehidupan atau terlahir sebagai jenderal yakha janawa sabah itu udah yang ketujuh kali karena apa bukan berarti selama samsara ini dia baru tujuh kali tapi dia bisa merenungnya cuma empat belas kehidupan nah di empat belas kehidupan itu dia tujuh kali sudah menjadi janawa sabah jenderal jenderal yakha ini nah yang setelah raja bin bisara ini adalah ketujuh kalinya dia jadi jenderal yakha itu maksudnya disitu jadi bukannya dia sudah sota pana dan dia terlahir sebagai yakha itu tujuh kali bukan jadi dia masih sota pana jadi waktu sebagai meskipun dia terlahir sebagai yakha tapi dia yakha yang tihetuka jadi sebagai jenderalnya jenderal yakha jadi pengikut dari raja wesawan bante waktunya tinggal 6 menit lagi tapi ada satu pertanyaan yang masih berhubungan dengan pertanyaan keempat ini bante mohon ketunjuk boleh boleh kita lanjutin pertanyaan kelima dalam jana wasaba suta ini juga ada pengetahuan tentang waktu sebagai kosong karena kalau memang jana wasaba sudah lahir tujuh kali sedangkan di jama Buddha berutama raja bin bisara baru meninggal berarti jana wasaba yang datang itu dari 63 juta tahun di masa depan itu kalau dihitung usia catu maharajika 9 juta tahun manusia dikali tujuh ini membuktikan pernyataan fisika kuantum bahwa waktu itu circle bukan linear menjadi linear yaitu masa lalu kini dan depan karena manusia hanya kenal tiga dimensi tetapi waktupun pada dasarnya adalah sunyata bagaimana menurut bante ini kan karena salah interpretasi jadi gak perlu dibahas maksudnya gak perlu dibahas karena interpretasi yang sebelumnya kesimpulan sebelumnya itu memahami bahwa dia tujuh kali jadi jana wasaba begitu ya nah bukan begitu jadi dia bukan datang dari masa depan gitu ketemu sama Buddha keutama bukan ya tapi memang dia sudah jadi jana wasaba untuk yang ketujuh kalinya ya seingat dia gitu ya seingat dia karena ingatannya cuma bisa 14 kehidupan saja nah jadi masa waktu itu ya gak ada masa depan eh masa depan itu ada maksudnya tapi bukannya di masa depan itu udah ada yang eksis gitu ya sudah-sudah misalnya Bantinya Nukangsa nah ini Bantinya Nukangsa yang di zaman sekarang tapi sesungguhnya di misalnya di masa depan itu ada Bantinya Nukangsa yang lain gitu ya yang sedang ya mungkin ya sibuk dengan urusannya disana ya nah tapi nanti satu hari bisa ketemu atau bagaimana ya nah bukan begitu gak seperti di film-film ya jadi masa depan itu maksudnya apa bergantung sama kondisi masa kini ya masa depan itu terjadi dan masa lalu sudah lewat ya gak tiga-tiganya eksis dalam waktu yang bersamaan gitu ya nah jadi yang sesungguhnya eksis itu adalah masa kini ya masa kini yang sesungguhnya eksis nah waktu ya waktu itu apa sih tetapi waktu pun pada dasarnya adalah sunyata oke ya ada benarnya penyataan ini ya tapi kenapa ada yang tanya kebante kenapa waktu gak masukin ke para maka damai ya kenapa waktu gak dimasukin sebagai kebenaran sejati tapi sesungguhnya ya waktu itu ya seperti fenomena yang terjadi ya seperti seperti sebuah manifestasi jadi secara sesungguhnya mungkin tidak eksis waktu itu ya konsep waktu itu kenapa sesungguhnya yang yang benar-benar eksis yang benar-benar kebenaran itu adalah fenomena materi dan fenomena batin nah fenomena materi dan fenomena batin ini mereka kan muncul lenyap karena muncul lenyapnya itulah jadi seperti ada waktu seperti ada waktu misalnya kita bilang matahari terbit dan tenggelam nah karena ada matahari terbit dan tenggelam itu kita kan bikin konsep waktu oh ini jam 6 ini jam 6 sore jam 6 pagi jam 6 sore nah jadi konsep waktu waktu itu sebetulnya adalah konsep yang kita bikin nah tapi yang sesungguhnya terjadi adalah fenomena materi yang di yang di kehidupi yang sedang terjadi ini yang sedang muncul lenyap terus nah ini yang memunculkan konsep waktu jadi gitu jadi sebetulnya waktu itu adalah konsep bukan kebenaran mulia kebenaran sejati kebenaran sejati itu adalah para mata dama ini ya para mata rupa dan para mata nama karena mereka muncul lenyap makanya ada konsep waktu jadi ada konsep tua terima kasih Bante Anumodami terima kasih Kalian Namita yang sudah berpartisipasi di sesi tanya jawab untuk pertanyaan yang sudah masuk akan dibahas di kelas berikutnya Kalian Namita mari kita semua bersikap anjali dengan segala kerendahan hati mari kita memohon maaf pada Bante atas kesalahan yang kita lakukan baik melalui pikiran ucapan maupun perbuatan sebelum dan selama kelas Amidama ini berlangsung kita akan membacakan bersama-sama Okasawandami Bante Tukihotu Nibbanasa Pacaya maya katang punyang samina anumo ditabang sadu sadu anumo dami samina katang punyang mayhang databang sadu anumo ditabang sadu sadu anumo dami selanjutnya selanjutnya semua bersikap anjali marilah kita melakukan pelimpan jasa dari semua jasa kebajikan yang telah kita lakukan selama ini dengan menjalankan moralitas memberikan pelayanan berdana mendengarkan dhamma diskusi dhamma meditasi semua kebajikan ini marilah kita limpahkan kepada sanak keluarga yang telah meninggal teman-teman yang sudah meninggal semoga mereka bahagia dan kita juga ingin melimpahkan jasa kebajikan ini kepada para dewa yang melindungi buddha sahasana yang melindungi kita selama ini kepada makhluk yang terlihat dan tidak terlihat semoga semua bisa ikut berbahagia dan tidak lupa semoga kebajikan ini menjadi penyebab pendukung dalam usaha kita melenyapkan kotoran batin mencapai kebahagiaan sejati akhir dari samsara nibbana marilah bersama-sama kita melakukan pelimpan jasa etta wataca amhehi sambhatang punya sampadang sabe dewa anumodantu sabe puta anumodantu sabe satta anumodantu tabbasampati sidhiyah idang menyati nangkotu sukitahantunyatayo idang menyati nangkotu sukitahantunyatayo idang menyati nangkotu sukitahantunyatayo idang me punyam asawakaya vaham hotu idang me punyam nibana sappacayoh hotu mamma punyabhagam sabhasatanam bhajemi tesabe me samang punyabhagam lathantu sadhu sadhu kalian namita mari kita bersama-sama beraspirasi dengan kebajikan ini semoga ajaran buddha bertahan lama dengan mengucapkan buddha sasanang cirang tithatu sebanyak tiga kali mari kita ucapkan bersama-sama buddha sasanam cirang tithatu buddha sasanam cirang tithatu buddha sasanam cirang tithatu sadhu 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 tubdha berjaya abhagam b men yes c Fisher sed